Ferdisambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengungkap fakta terkait senjata api yang sempat jatuh di lokasi kejadian Senjata api jenis HS disebut saksi jatuh dari tangan Ferdisambo saat turun dari mobil setibanya di rumah dinas di Durantiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli Ekskadif Propampolri tersebut mengatakan senjata api yang jatuh berjenis Wilson Combat Senjata api itu juga bukan milik Brigadir J, namun milik Ferdisambo yang mirip dengan HS Hal itu sekaligus menanggapi kesaksian mantan ajudan Ferdisambo Brigadir Azen Romer yang bersaksi saat sidang lanjutan pada Selasa 8 November Dalam kesempatan itu, Ferdisambo membantah kesaksian Romer yang menyebut pintu kamar istrinya terbuka saat Brigadir J ditembak Ferdisambo membantah saat menjemput putri dirinya baru membuka pintu kamar istrinya Sementara itu, di sisi lain Romer mengatakan cerita dirinya yang pernah menegur Brigadir J yang menodongkan senjata ke arah foto Ferdisambo Cerita Azen Romer ini disampaikan saat bersaksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J atas terdakwa Ferdisambo dan putri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November Hal itu bermula ketika pengacara Ferdisambo, Rasamal Arir Tonang, mengonfirmasi isi berita acara atau BAP Romer Romer menjelaskan aksi Brigadir J terjadi di sebuah posko saat dirinya tengah membersihkan senjata bersama Barada Sadam Kemudian Brigadir J menghampiri keduanya dan langsung meminta senjata yang dipersihkan tersebut Romer mengatakan Brigadir J kemudian sempat mengokang senjata itu dan mengarahkan dia ke foto Ferdisambo Romer yang melihat aksi Brigadir J tersebut langsung menegur dan meminta Joshua agar tidak memainkan senjata tersebut karena ada pelurunya Namun teguran Romer disebutnya tidak diindahkan Joshua dan bahkan Brigadir J malah menyepelekan imbawannya dengan mengatakan jika dirinya paham soal senjata Selain soal senjata, Romer juga menyampaikan kesaksian soal adanya suara tembakan di rumah Ferdisambo pada 8 Juli lalu Romer mengaku mendengar adanya suara tembakan saat itu namun ia mengira rumah Sambbo ditembak dari arah depan Mendengar tembakan itu Romer langsung berkegas melihat ke depan rumah dinas suami Putri Cendrawati tersebut Namun kemudian ia kembali ke belakang garasi dan menganalisa asal suara tembakan ke dalam rumah Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati